Sejak Kongres 2020, Ahayu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Tidak ada materi, tata tertib, tidak ada pertanggung jawaban, keuangan, bahkan ADART 2020 dibuat di luar. Atau setelah Kongres, Partai Demokrat kehilangan identitasnya. Untuk itu kami, Barisan Masa Demokrat, menyatakan, batalkan ADART tahun 2020-2025. Karena ADART produk Kongres tahun 2020 dibuat di luar sidang Kongres. Meminta Ahayu mundur dari jabatan Ketua Umum. Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otorite dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Tiga, hak dipilih dan memilih sebagai anggota Partai Demokrat, jangan dipasun. Berikan ruang seluas-luasnya sebagai cerminan partai modern dan terbuka. Untuk mewujudkan poin satu, poin dua, dan poin tiga, maka kami menyampaikan, segera dilaksanakan Kongres luar biasa, jilid dua. Karena fakta dan kondisi objektif dengan dorongan semangat, barisan masa demokrat menggugat, kembalikan, dan tegakkan partai sesuai identitasnya, yaitu partai modern dan terbuka. Demikian pernyataan sikap kami dengan maksud dan tujuan, agar partai demokrat kembali bangkit, berjuang, bersama. Sehingga partai demokrat menjadi partai politik yang dipercaya, bukan hanya kepada partai-partai sahabat, tetapi namun utamanya dipercaya oleh rakyat. Sekian terima kasih. Supan di Ersugondo, Ketua Umum.